Selama berapa minggu ini setelah kita melihat ketetapan daripada KPU, walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sedang dijalankan, kita menunggu hasil akhir dari MK, kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencela-mencela, kita tidak belakni, belakno. Ada selamat datang Mas Gibran, Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menghadiri Nuzulul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar pada Jumat 29 Maret 2024. Kehadiran Prabowo dan Gibran dalam acara tersebut disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Selain Nuzulul Quran, Partai Golkar juga menggelar syukuran karena berhasil menghantarkan kemenangan Pilpres 2024 untuk pasangan calon Prabowo-Gibran. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan terima kasihnya kepada Partai Golkar karena sudah berjuang bersama di Pilpres 2024. Meskipun hasil KPU sudah resmi memenangkan Prabowo-Gibran, akan tetapi Prabowo mengatakan tetap menghormati proses persidangan Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung. Prabowo juga mengaku bersyukur menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada Koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mancela-mencela. Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi, ujar Prabowo. Saatnya kita mendengarkan pidato Presiden Terpilih Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dengan segala hormat, kami silahkan. Saudara-saudara sekalian dari keluarga besar Parti Golongkarya, terima kasih atas undangan ini, kehormatan bagi saya, dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas kerja keras Parti Golongkarya dalam pemilihan umum yang baru saja kita laksanakan bersama tahun 2024 ini. Peran Parti Golongkarya sangat besar, kerja keras daripada tokoh-tokoh Golongkarya saya lihat di daerah-daerah yang saya datangi, yang saya kampanye, dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi dan belum sempat saya kunjungi dalam kampanye pemilu yang baru saja liwat. Insya Allah, sesudah ini bisa saya juga keliling untuk menyapa daerah-daerah yang belum saya datangi. Jadi, saudara-saudara sekalian, pemilu adalah alat demokrasi, demokrasi adalah sistem politik yang kita pilih. Memang demokrasi itu tidak mudah, demokrasi itu tidak sederhana, tetapi dibanding dengan sistem politik lainnya, ternyata memang demokrasi adalah yang dikendaki oleh rakyat. Kita dan kita ternyata dihormati oleh dunia. Begitu banyak negara yang memperhatikan kita, melihat sejarah kita, dan melihat bahwa kita sekarang diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia ini. Ini saya kira perlu kita ingat terus bahwa kita negara yang sangat besar, negara yang begitu banyak keperbedaannya, kemajumukannya, kemajumukannya, perbedaannya begitu banyak, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, tetapi kita berhasil bersatu melalui tantangan-tantangan yang sangat besar. Kita menghadapi krisis-krisis bersama dan kita mampu mengatasi krisis-krisis tersebut. Dari sejak kita proklamasikan kemerdekaan kita, melaksanakan perang kemerdekaan yang sangat berat, seterusnya tidak luput dari begitu banyak tantangan, ancaman. Tapi kita berhasil. Dan kunci keberhasilan itu adalah akhirnya adalah kearifan, wisdom para pemimpin, wisdom para elit. Pesan yang disampaikan tadi oleh Profesor Kiai Haji Abdul Muti, bahwa pemimpin diharapkan mendapat kearifan, mendapat wisdom dari suara rakyat. Itulah saya kira yang kita alami bersama. Kedepan, tantangan juga tidak akan ringan, tetapi potensinya sangat besar. Selama beberapa minggu ini, setelah kita melihat ketetapan daripada KPU, walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sedang dijalankan, kita menunggu hasil akhir dari MK, tetapi saya sudah terus-menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi, brainstorming-brainstorming, pengumpulan keterangan, pengumpulan data, dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya. Kita bersyukur bahwa kita memang bagian daripada koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencela-mencela, tidak belakni-belakno. Kita tegas dari awal mengatakan kita, kita adalah timnya Pak Jokowi, kita bertekad melaksanakan, meneruskan, melanjutkan program-program yang sudah baik, sudah kokoh. Kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat. Kita mengakui semua presiden sebelum kita. Kita menghormati semua pemimpin kita. Kita menyadari semua pemimpin adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Kami pun, Prabowo dan Gibran, juga mengakui kami manusia biasa, penuh kekurangan. Untuk itu, kami sangat memerlukan dukungan, bantuan, masukan, nasihat, terus-menerus. Kami membuka diri, kami ingin suatu suasana kepimpinan yang rukun, kepimpinan yang kolegial, kepimpinan terdiri oleh para sahabat, sehingga kita bisa terbuka, kita saling menegur, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Saya mohon keluarga besar, golongan karya terus bersama kita, mari kita menatap masa depan dengan baik, dengan penuh optimisme, dengan penuh tekat kita membangun negara ini, kita meneruskan yang sudah baik, kita mengisi yang belum sempurna, kita harus meningkatkan efisiensi pemerintahan, kita harus mengurangi kebocoran, kita harus terus memerangi korupsi, kita berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, dengan semua program yang sudah